Halo, 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 kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persip Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Keputusan mengejutkan Bojan Hodak Usai resmi merapat ke Persip Bandung. Selama ini, Bojan Hodak kerap mempercayakan Nenad Bacina sebagai asistennya. Bahkan ia turut memboyongnya saat dipercaya menangani PSM Makassar di Liga 1 2020. Tidak hanya itu, Bojan Hodak juga turut memboyong Nenad Bacina hengkang dari PSM Makassar dengan membela Kuala Lumpur City Football Club di Liga Malaysia. Namun di musim 2023, keduanya berpisah. Nenad Bacina mendapatkan tawaran untuk menjadi direktur Akademi Al-Faiha Football Club yang berlagak di Liga Saudi Arabia. Setelah itu, Bojan Hodak resmi berpisah dengan Kuala Lumpur City Football Club dengan membela Persip. Sementara Nenad Bacina dikabarkan mendapatkan tawaran untuk mengganti Bojan Hodak sebagai pelatih Kuala Lumpur City Football Club. Kini Bojan Hodak memutuskan tidak memboyong asistennya ke Persip Bandung. Kepastian itu diungkapkan Head of Communication PT PBB, Adi Pratama. Ia mengaku sejauh ini belum ada keinginan dari Bojan Hodak untuk mendatangkan sosok yang akan menjadi asistennya selama menangani Persip. Dia mengaku saat ini pelatih asal Kroasia itu datang ke Bandung seorang diri. Tapi dari Persip tidak menutup kemungkinan apabila beliau bawa asistennya. Silahkan, tapi sampai sekarang Bojan Hodak masih sendiri, kata Adi Pratama. Bojan Hodak tampaknya sudah tidak sabar bertemu dengan tim barunya itu. Bojan yang dikabarkan masih di Malaysia baru tiba di Indonesia pada Jumat 28 Juli. Bojan Hodak pun dijemput langsung oleh deputi CEO Persip, Teddi Cahyono. Dikabarkan Bojan Hodak akan langsung berangkat ke Kediri untuk menyaksikan langsung laga Persip, Bandung. Bojan Hodak sebelumnya direncanakan akan tiba di Bandung pada Senin 31 Juli. Dia pun akan bergabung bersama pemain baru Persip, Levi Madinda, yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Adi mengakui Bojan Hodak dan Levi Madinda akan debut bersama Persip saat tim menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis 3 Agustus mendatang. Jadi lawan Bali United, Bojan dan Madinda sudah bisa debut sebagai pelatih dan pemain bersama Persip, kata Adi. Jelang laga melawan Persip, sang mantan berikan dukungan kepada Persip. Diketahui Persip, Bandung akan bertandang ke markas Persip Kediri di Stadion Brawijaya malam ini, Jumat 28 Juli 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, para skuad Maung Bandung mendapatkan asupan semangat dari mantan pelatihnya yang sudah mengundurkan diri yakni Manuel Perez Cascalana. Seperti diketahui coach, Manu memutuskan ikut hengkang bersama Louis Mila Aspa sebagai staf pelatih Persip, Bandung pada musim Liga 1 2023-2024. Meskipun sangat berat meninggalkan kota Bandung, dirinya hanya bisa pasrah mengikuti keputusan pelatih Mila yang memilih untuk hengkang dari Persip. Pelatih yang akrab di Sapa Manu tersebut mengatakan, tanpa kehadiran Boboto, dirinya tidak akan betah berada di Persip. Ini bukan akhir yang saya inginkan, tapi saya merasa bersyukur dan menghargai selamanya atas kasih sayang yang saya terima dari Boboto selama ini, tulis Manu. Selain itu, Manuel Cascalana menambahkan dirinya akan selalu ingat dengan Boboto, meskipun bukan lagi staf pelatih Persip pada musim ini. Rasa cinta yang kalian berikan, itulah cinta yang saya rasakan untuk kalian juga. Hatur Nuhun Boboto, kalian selamanya ada di hatiku. Tambahnya, selama menjadi asisten pelatih Persip, Bandung, Manuel Cascalana memang menjadi salah satu yang dipuja-puja oleh para Boboto. Pasalnya, banyak sekali momen terekam keakraban antara Manuel Cascalana dan para Boboto baik saat bertanding maupun di luar lapangan. Ia juga dikenal sebagai pelatih yang mampu membangkitkan suasana semangat bagi para penggawa pangeran biru. Tak heran, kepergian Manuel Cascalana menjadi salah satu yang paling menyedihkan bagi para Boboto. Terbaru coach, Manu memberikan dukungan untuk Persip, Bandung, jelang laga melawan Persip ke diri. Ia mengunggah foto ketika dirinya masih memakai jersi Persip, Bandung lengkap dengan inisial MC. Ia juga menyematkan tagar hashtag Persip, Bandung, dan emoji rock on dengan jari telunjuk dan manis yang terlipat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!